Hai 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 guys jumpa lagi dengan kami dan lanjutlah kopi kali ini saya akan menyentuh kopi libri karyau asal meranti kopi ini menurut saya kopi enak strong dan mempunyai aroma dan rasa buah nangka aftertaste nya buah nangka kopi ini cukup unik dan menarik karena ditanam di atas dataran rendah 2-5 mdpl dan di rawa-rawa bibitnya menggunakan limu satu dan limu dua dan mungkin Anda banyak bertanya-tanya apa sih proses yang cocok untuk kopi libri kaini hapsnya setelah kita tanam dan kita panen dengan dengan biji yang berwarna merah kemudian kita proses dan banyak cara proses pengolahan kopi ini yaitu semi wash terus full wash honey natural wine dan juga luar tapi yang saya bisa biasa garap adalah selain luar tapi setelah saya coba beberapa proses dan saya masak dengan metode medium rose saya rasakan bahwa kopi dan proses honey itulah yang sangat cocok dan nikmat untuk Anda rasakan ketika Anda menikmati kopi libri k asal riau from meranti jadi intinya apabila Anda ingin memiliki kopi libri karyau ya cobalah perusahaan honey karena ia berbeda dengan proses libri kalennya yang ditanam di atas merupakan tanah lana sekitar 800 mdpl jadi tidak bisa anda samakan bahwa proses pengolahan metode medium atau low medium apabila Anda ingin membuat semacam kolburu dan juga menggunakan kopi libri karyau yang sangat cocok untuk kopi ini dan juga apabila Anda memasaknya coba menggunakan metode medium atau low medium medium apabila Anda ingin membuat semacam kolburu ya kolburu usahakan nah roastingnya ya light-like tapi kalau Anda anggap biasa aja dan hanya sekitar sekedar untuk menikmati seduan kopi ya medium itu lebih cocok jadi kita coba medium jadi roastingnya adalah roasting medium ya kita tahu bahwa ada tiga metode roasting kopi yaitu light medium dan dark jadi juga ada yang lain juga jadi antara-antara itu misalnya light to medium medium to dark gitu nah jadi itu setelah kita temukan jadi kalau saya rasakan dalam medium medium saja dan juga temperaturnya satu roasting itu ada agak sedikit lebih halus gitu jadi dan setelah itu Anda pun selesai memasak coba Anda diamkan kopinya selama minimal satu minggu apa karena agak lama dia proses untuk apa tuh restingnya gitu setelah itu Anda coba dan laksanakan seduan kopi dengan menggunakan V60 atau lainnya tapi apabila Anda ingin menyeduh kopi V60 dengan menggunakan V60 coba tempatur airnya adalah 80 degri celcius sampai 80 degri celcius tapi itulah yang bisa anda rasakan dengan perbandingan ya satu batin 15 lebih cocok tetapi itu semua terhadap selera Anda kalau kami di sini ya hanya ingin menyatakan bahwa kopi diberi karyau itu enak dan ada yang bilang tidak enak itu bukan orang kopi berarti karena kopi itu adalah bagaimana kita menikmatinya dengan indah dan nyaman serta bermakna buat kita rasakan bila Anda tidak atau ragu dengan apa yang kakak saya katakan coba buktikan sendiri ada orang kopi bukan kadang lucu mendengar bahwa kopi libedika itu tidak enak padahal di Malaysia itu sangat disukai loh ya memang kopi riau ini tidak banyak yang menjual di bekan baru dan sekitarnya karena banyak merasa bahwa tidak enak tapi ya bagi saya itu kopi enak buktinya saya bisa menjual kemana-mana ya selamat menikmati